Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar sebar lebih kuat Selamat Saudara Melihat begitu atosiasnya Saudara-saudara kita Beribadah Di dini hari tadi Untuk menyambut Layla Tulkodar Jujur Saya sangat berubah Saya sangat senang Dan kali ini Rasa bahagia saya Akan saya lebih eksploitasi Akan lebih eksploitasi Untuk kebaikan ke depan Untuk itu Kali ini Kamput sebagai Paradigma baru Menyambut Layla Tulkodar Sekali lagi Paradigma baru Menyambut Layla Tulkodar Paradigma baru ini Berdasar Tinjuan Introspektif Atas apa yang terjadi Selama ini Sekali lagi Ini adalah kajian introspektif Terutama Insospeksi pada Dikisat sendiri Dengan Itikap Itikap Yang selamat Kita Melakukan Kita tentu Layak bertanya Apa indikasi Apa indikator Kebahagiaan kita Menyambut Layla Tulkodar Tentu saja kita Akan kembali Kepada Reflexi Terkait dengan Layla Tulkodar Sendiri Malam itu Lebih baik Dari 83 Tahun 4 Bulan Atau Dari 1000 Bulan Kemudian Banyak Menginterspeksasikan Bahwa Kebaikan itu Adalah Tentu saja Kebaikan Dalam hidup kita Keberkahan Dalam hidup kita Indikasi Indikasi Atau indikator Indokator Hidup yang baik Tentu saja Sangat terkait dengan Paradigma Berpikir Orang Tentu Karena Bergagak lain Namun Kita ambil Paradigma Umum Hidup Lebih Baik Selama 83 Tahun Selama Hidup Introspeksinya Adalah Apakah Benar Umat Hidupannya Sudah Lebih Baik Hidup Selama 83 Tahun ini Selama Indonesia Merdeka Apakah Dengan Iktikaf Iktikaf Penyambutan Penyambutan Laila Laila Tulkodar Yang selama Ini Kita lakukan Kebaikan Hidup Umat Benar-benar Telah terjadi Kalau tidak Apakah Umat Gagal Dalam Program Program Penyambutan Laila Tulkodar Nah Laila Tulkodar Atau Laila Tumubarokah Dimana Diputuskannya Semua Hal Yang Krusial Yang Penting Satu Tahun Kejepan Harus Kita Ubah Atau Reparadigma Penyambutannya Bagaimana Bagaimana Menurut saya Kalau Menurut saya Benar Pada Malam itu Kita disunahkan Blah 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 Tetapi Apakah Melakukan Satu Aksion Tertentu Bisa Merubah Totalitas Boleh jadi Kita jawab Bisa saja Jika Allah Mengenai Betul Tetapi Rasanya Islam Sangat Menghargai Proses Oleh karena Itu Paradigma Baru Yang Berbasis Interestasi Ini Kita Awali Dengan Memahaman Kita Selama Ini Terkait Dengan Timeline Timeline Antara Ajab Sa'ban Ramadan Saya Melihatnya Bahwa Dalam Pemberian Keputusan Keputusan Kedepan Kedepan Pada saat Lelatu Mubarakah Sesuai Dengan Surah Ad-Buhan Tentu Saja Allah Tidak Bermain Tidak Main Dadu Tentu Saja Karena Itu Juga Kalau Kita Lihat Dikerjakan Oleh Tim Para Malaikat Yang Mengecarkan Ini Ini Tentu Saja Komputerisasi Data Satu Tahun Hidup Kita Itu Ada Nah Oleh Karena Itu Sebaiknya Memang Jika Kita Berharap Pada Malam Laitan Kodar Kita Mendapat Sesuatu Yang Mulia Hiduplah Dengan Mulia Ada Tengat Introspeksinya Yakni Pada Bulan Sajab Sebenarnya Ketika Kita Membaca Doa Rajab Allahumma Parikranak Rajab Masyabat Masyabat Ramadhan Pada Saat Itu Kita Sadar Kita Akan Menghadapi Layla Kodah Di Ramadhan Oleh Karenanya Ketika Kita Panjatkan Doa Rajab Saat Itu Pula Sebetulnya Penyambutan Layla Kodah Dimulai Dengan Jalan Karena Disitu Doanya Kita Minta Berkah Minta Kebaikan Terus Menintas Teraksererasi Sehingga Nanti Teraksererasi Pada Seribu Bulan Maka Sejak Doa Itu Kita Bajarkan Yang pertama Introspeksi Satu Tahun Perjalan Kita Bagaimana Kalau Sudah Kemudian Melakukan Remediasi Dua Bulan Antara Antara Rajab Dan Sakban Kita Melakukan Remediasi Melakukan Perbaikan Perbaikan Kejar Target Kejar Kejar Kero Kalau Orang Orang Kero Yang Begitu Anggaran Bum Hapus Sehingga Pada Saat Naiknya Laporan Amal Di Bulan Sakban Report Annual Laporan Tagunan Dua Sakban Kita Sudah Punya Nilai Nilai Positif Punya Nilai Nilai Tanpa Catatan Wajar Tanpa Catatan Atau Bahkan Excellent Catatan Amal Yang Akan Kita Ajukan Yang Akan Diajukan Pada Laporan Dua Nah Yang Good Ramadhan Kita Sudah Dengan Catatan Amal Yang Bersih Kalau Masih Ada Kurang Kita Terus Melakukan Perbaikan Di Awal Ramadhan Saat Ada Rahmat Kemudian Di Pertengahan Ramadhan Paruh Kedua Atas 10 Hari Kedua Kita Melakukan Perbaikan Itu Karena Itu Adalah Era Atau Ting Mas Bil Sehingga Mas Suki 10 Hari Terakhir Sudah Bersih Tata Tata Tanya Apakah Kita Tidak perlu Menyambut Pada Saat Likuran Bersih Tata Saja Sang Perlu Karena Pada Situ Kan Kita Kenal Sebagai Masa Disis Penentuan Satu Tahun Kedua Bagikan Seorang Anggota PPR Yang Sedang Sedang Kita Harus Hadir Kita Harus Hadir Pada Penyambutan Malam Natal Kedua Untuk Terus Menyuarakan Perbaikan Perbaikan Kita Minta Itu Minta Dimaafan Diperbaikan Nah Dengan Cara Demikian Dengan Paradigma Yang Demikian Maka Pada Saat Kita Mengajukan Dili Untuk Dihapuskan Dosanya Itu Memang Sudah Punya Data Kuat Para Malaikat Untuk Mengajukan Amnesti Katakanlah Begitu Nah Itulah Paradigma Baru Terkait Dengan Penyambutan Lalu Kodar Yang Diawali Sejak Bulan Rajab Ketika Doa Rajab Kita Pajatkan Saat Itulah Kita Sadar Kita Harus Menghadapi Sidang Istimewa Di Malam Mubarakah Laylatul Mubarakah Laylatul Mubarakah Jadi Saya melihat Islam Tidak ada yang Begitu saja Tetapi Harus melalui Satu proses Amal Perbaikan Peningkatan Remediasi Kemudian Juga Adalah Peningkatan Peningkatan Mudah-mudahan Berhasil Mudah-mudahan Bermanfaat Sorry Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Dengan Cara Baru Para Jima Baru Menyambutan Kodak Ini Kedepannya Kita Makin Baik Semoga Saja Ini Adalah Peningkatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh